Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jata minum ini maksudnya apa ya ma? Mulai sekarang kamu minum berdasarkan jata minum itu nah Berarti sekarang minum aku akan terbatas dong Tenang aja bukan cuman kamu doang Semua orang juga kayak gitu kok Oh Jadi semua orang juga merasakan ya ma? Iya nak, jadi kamu jangan berkecil hati ya Kira-kira jatah minum yang gue dapet berapa ya? Astaga, cuma tiga Apa lo bilang, Fel? Jatah minum lo cuma tiga? Ya ampun Enggak, gue bilang tiga ratus Alah, untung deh Gue kira lo dapet jatah minum yang dikit Aduh, gue haus banget habis lari-lari Loh, udah tiga teguk berarti udah habis dong Mampus gue Bu Guru, Bu Guru harus bantuin saya Soalnya jatah minum saya habis Hmm, sepertinya saya gak bisa berbuat apa-apa Eh, tapi tunggu Saya kayaknya punya sesuatu deh Apa tuh Bu? Kasih tau saya cepetan Kamu harus makan permain ini Supaya jatah minumnya lebih banyak daripada yang sebelumnya Tapi Saya gak peduli dampaknya Kalau gitu saya bakal makan sekarang juga Bisa tau hobi baik seseorang Atau hobi buruk seseorang Kayaknya mending hobi buruk seseorang deh Jadi gue tau apa yang direkasian sama mereka Mah, mulai sekarang aku bisa liat hobi buruk seseorang loh Masa sih mama gak percaya sama omongan kamu Kalau mama gak percaya Aku bisa buktiin dengan cara ngeliat hobi buruk mama Hobi buruk mama itu suka gosip sama tetangga Eh, sembarangan ya kamu Mama itu gak gosip tapi menceritakan Sekarang semua orang bakal tunduk sama gue Vel, katanya lo bisa ngeliat hobi buruk seseorang ya Iya, kalian tau dari mana? Berita ini udah kesebar di mana-mana Dan sekarang lo jadi orang yang paling terkenal di kota ini Itu bagus, kalian tau Jadi kalian harus tunduk sama gue ya Lo harus liat hobi buruknya si anak baru itu Vel Dia bener-bener serem banget Hmm? Anak baru? Oh, jadi kamu yang diomongin sama semua orang Hobi buruk kamu Hah? Gue harus buat lima orang sakit? Yang bener aja Masa gue harus sakitin mereka satu-satu? Kan gak mungkin Kamu tinggal kasihin aja ke mereka Ini mujarab banget loh Bisa bikin mereka sakit Yang bener mah Iya, permain ini bisa buat mereka itu sakit Jadi kamu tenang aja Oke, aku bakal lakuin Orang pertama yang harus gue buat sakit siapa ya? Keisha Keisha, kebetulan banget kita ketemu disini Eh, iya Kenapa, Vel? Gue punya permen nih buat lo Wah, ini kan permen kesukaan gue Permen susu Aduh, kenapa gue sakit perut ya? Wow, langsung mau jarak Selanjutnya, Bu Guru Bu Guru, kebetulan banget saya ketemu ibu disini Eh, Veli Ada apa? Ada perlu apa sama ibu? Iya, Bu Saya mau minta maaf Karena ujian saya dapat nol Saya mau ngasih ibu permen ini Ya sudah, biar kamu cepet pergi Jadi bakal ibu makan deh nih Aduh, kenapa kepala ibu pusing banget ya? Gampang banget udah yang ketiga aja Hah, yang ketiga diri gue sendiri Mampus Berarti gue harus konsumsi permen ini dong Yaudah lah, gak ada cara lain kan? Kira-kira gue bakal kehilangan apa ya? Semoga aja bukan yang berharga, please Astaga, gue kehilangan rambut gue Sekarang gue jadi botak kayak tuyul Botak kayak tuyul Kenapa kalian tega banget ngatain gue? Kita gak mau temenan sama orang botak kayak lo ini Jadi mulai sekarang lo jauh-jauh dari kita deh, Vel Jadi sekarang kita udah gak temenan lagi? Iyalah, pake nanya lagi Eh, Feli Pasti lo mau ngejek gue kan? Mending lo pergi deh Ech, jangan se-uzon dulu dong Gue tau cara balikin rambut lo Yang bener, lo tau cara balikin rambut gue? Iya, lo tinggal taburin aja bubuk ini di kepala lo Nanti rambutnya bakal tumbuh Makasih banyak ya Mah, aku pulang Loh, kenapa kamu sekarang botak? Iya-iya, aku tau momen bakal protes kalo aku botak Tenang aja, aku udah punya solusinya kok Apa solusinya? Saka ini Eh, jangan nak Bubuk itu kan Tingkat anxiety Ini artinya sekarang aku punya penyakit anxiety ya mah? Kamu tenang aja Karena sekarang semua orang juga punya tingkat anxiety Oh, syukur deh kalo semua orang juga punya Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Kalo bisa ibu kasih hadiah deh Saya bisa bu Jawabannya 50 Yah, padahal jawaban gue bener Vel, kita ke kantin bareng Yuk, lo mau kan? Ya, gue mau Asik Yuk, berangkat Eh, Vel Kenapa lo malah bengong? Vel Hello Lo gak apa-apa kan, Vel? Gak apa-apa kok Kayaknya gue gak bisa jalan sama lo deh Yah, yaudah deh Gue pergi dulu Gak, wah tingkat anxiety gue semakin meningkat Kira-kira gue harus gimana ya Biar turun gue Jadi deg-degan nih sekarang Kamu harus minum air ini Biar tingkat anxiety-nya turun Ibu mau nolongin kamu loh Jadi kamu harus menghargai ibu ya Terima kasih banyak bu Karena udah mau membantu saya Hah? Kira-kira kelas manusia yang gue dapet apa ya Semoga aja bagus Hah, kelas C Kelas C itu artinya apa, mah? Kelas C itu artinya manusia terendah Kalau gitu kamu sekarang pergi dari rumah mama sekarang juga Mama ngusir aku Iyalah, pakai nanya lagi Kamu gak berhak berada di rumah ini Aduh, sekarang gue tinggal di mana ya? Eh, anak muda Kamu dapet kelas C kan? Iya, bener Saya dapet kelas C Kalau gitu tenang aja Karena kelas C punya tempat tinggal tersendiri loh Kamu juga boleh tinggal Kelas C bisa dapet tempat tinggal? Ya ampun, aku seneng banget loh Hai, pasti kamu juga dapet kelas C kan? Iya, semuanya yang ada di sini itu dapet kelas C Ini semuanya pada ngumpul-ngumpul buat ngapain ya? Kamu gak tau ya Kita lagi merencanakan sesuatu buat menyusup ke sebuah rumah Nah, kamu pergi ke sana Kalau kamu pergi ke sana Kalau Feli pergi ke sini Kita masuk melewati pintu-pintu yang berbeda Nah, ini gambar rumahnya Tunggu, tunggu Itu kan alamat rumah gue Kira-kira anggota tubuh gue yang ajaib hari ini apa ya? Semoga aja bagus Hah, rambut? Asik! Kira-kira kalau rambut gue yang ajaib ini dipegang bakal terjadi apa ya? Hah? Kok ada ambulan? Feli, cepet bantuin sini rumah saya kebakaran loh Iya, bu Ternyata kalau gue pegang rambut gue Rumah orang yang gue benci bakal kebakar Serem juga ya Kalau gitu gue bakal jaga dan gak pernah pegang rambut gue lagi Mainin rambut mulu dari tadi, Fel? Fel! Eh, astaga gue gak sadar! BTW lo ada liat si Alia gak? Soalnya dia gak masuk hari ini Ehm, kayaknya rumah dia kebakaran deh Hah? Kebakaran? Lo tau dari mana? Feeling aja Rambut ini membawa malapetaka Kalau gitu gue bakal gunting rambut ini Kasian sama orang-orang Semoga aja setelah gue gunting rambut ini udah gak ajaib lagi Hah? Gue bisa liat gaji masa depan seseorang? Wah, ini menarik banget Kalau gitu gue bakal berteman berdasarkan gaji masa depannya mereka Gue bakal cari yang gaji masa depannya banyak Jadi temen gue bakal kaya deh Siapa tau gue bakal ikutan kaya Ayo kita ke sekolah bareng, Fel Dari tadi gue udah nungguin lo loh Gaji masa depan lo dikit Mulai sekarang kita udah gak temenan lagi ya Loh, kok gitu? Lo tau dari mana? Karena gue punya kekuatan bisa ngeliat gaji masa depan seseorang Harusnya lo pergunakan kekuatan itu dengan baik, Fel Iya Bu, kenapa manggil saya ya? Katanya kamu bisa liat gaji masa depan ya Coba liatin gaji masa depan ibu berapa Oke, saya bakal liatin gaji masa depan ibu Kenapa? Gajinya banyak banget ya? Cuman seribu kok Bu Apa? Mustahil Kenapa gaji masa depannya Bu Guru banyak banget ya? Ini aneh, pasti Bu Guru menyembunyikan sesuatu Gue harus labrak Bu Guru Pasti dia lagi melakukan sesuatu pekerjaan yang terlarang Tiga, dua, satu Diatur jam kerja atau diatur jam sekolah? Kayaknya mending jam sekolah deh Soalnya gue gak suka sekolah pagi-pagi Siapa tau diatur jam sekolahnya malam Oh Nak, kok kamu gak sekolah sih? Mama gak perlu khawatir lagi Karena mulai sekarang kita diatur jam sekolah Maksudnya gimana tuh? Mama gak ngerti Jadi kamu bakal sekolah jam berapa? Kita bakal sekolah jam delapan malam, mah Apa? Kok malam banget? Itu gak mungkin Kamu harus pergi ke sekolah sekarang juga Iya, iya Aku bakal ke sekolah Duh Apa jadinya kalau gue ke sekolah padahal belum jamnya? Ini kan melanggar aturan Mana sepi banget lagi sekolahnya Feli Kenapa kamu masuk ke sekolah? Harusnya kan jam delapan malam Ampun Bu Saya bener-bener gak bermaksud Ya sudah Karena kamu terlanjur sampai ke sekolah Kamu harus ikut saya sekarang juga Ini saya mau dibawa kemana ya Bu? Udah Kamu ikutin aja Ibu kemana Nah Kita udah sampai Boleh Terima kasih.